Halo guys, buat kalian yang sering berkendara-kendaraan bermotor, pasti tau kan apa itu SIM? Apalagi kamu tamu yang sering naik motor terus ditilang sama pak polisi, pasti sering ditanya soal SIM kan? Apa sih SIM itu? SIM adalah salah satu dokumen penting yang wajib kalian miliki apabila kalian mengemudikan kendaraan bermotor. SIM atau surat izin mengemudi ini diberikan oleh kepolisian untuk kalian sebagai bukti kalau kalian itu sudah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan ngalah lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Di Indonesia, paling banyak itu pengemudi motor, mungkin kalian salah satunya? Jadi, sekarang aku mau bahas cara buat SIM C, yaitu SIM yang harus dimiliki oleh pengendara roda 2. Apa aja sih syarat yang kita butuhin kalau kita buat SIM C? Syarat yang pertama, batas usia minimal untuk buat SIM C adalah 17 tahun. Jadi, kalian yang udah 17 tahun, udah bisa lho buat SIM C. Syarat kedua adalah syarat administrasi, seperti KTP, mengisi formulir, sehat jasmani dan rohani, berpakaian rapi, lulus ujian teori dan ujian praktek, dan ujian keterampilan melalui simulator, serta membayar biaya membuat SIM. Hah? Bayar? Tenang-tenang, bayarnya nggak mahal kok, yang pasti terjangkau untuk kalian yang belum punya penghasilan sendiri. Untuk SIM C, cuma dikenai biaya 100 ribu rupiah aja, guys. Jadi, sekarang udah tau kan biaya buat SIM itu murah? Kalau ada nawarin kalian untuk buat SIM dengan harga lebih mahal, berarti bisa dipastikan kalau itu calo. Oke, guys. Segitu dulu ya dari aku. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.